Megawati Hangestri berhasil mencatatkan rekor baru di laga Red Spark lawan I Papers di Yuju Gimnasium, Buangju, Jumat 16 Februari 2024. Red Spark yang diperkuat Megawati Hangestri menang dengan skor 3-1. Hasil positif ini membawa Red Spark merangsak naik ke peringkat ketiga klasemen sementara Liga Voli Korea musim 2023-2024. Kini Megawati Hangestri dan kawan-kawan mencatatkan 47 poin dari 29 laga yang dijalani. Mereka berhasil menggusur GS Kaltex dari posisi ketiga. Tak hanya mengantarkan timnya menang, Megawati Hangestri juga mencatatkan rekor baru. Pevoli berhijab asal Indonesia itu berhasil mencatatkan poin ke-100 lewat serangan back attack atau smash dari belakang garis serang. Dengan begitu, Megawati Hangestri masuk jajaran 70 pemain sepanjang sejarah Liga Voli Putri Korea Selatan yang sukses melakukan rekor tersebut. Menanggapi perolehan Pevoli asal Jember itu, seorang legenda Voli Korea Selatan Han Yomi yang juga kakak dari Han Song Yi buka suara. Secara keseluruhan pemain ia memuji gaya permainan dari Red Spark. Penampilan mereka terdistribusi secara merata dan tidak bertumpu atau bertitik terhadap satu pemain saja, kata Han Yomi. Sementara I-Papers hanya mengandalkan atau bertumpu pada satu orang yaitu Yasmin. Megawati Hangestri Pertiwi mencetak sejarah luar biasa saat membawa Red Spark mengalahkan I-Papers pada lanjutan Liga Voli Korea Selatan. Kemenangan Daejon Jung Kwanjang Red Spark pada laga putaran kelima melawan Gwangju I-Papers menambah sengit persaingan top skor para pemain. Tak terkecuali Megawati Hangestri yang hari ini juga berkontribusi dalam kemenangan yang berakhir dengan skor 3-1, 25-13, 18-25, 25-19, 25-15. Tim asuhan Kohi Jin tersebut berhasil menundukkan tim tuan rumah pada laga yang berlangsung di Masrakas I-Papers, Yeomju Gimnasium, Gwangju, Korea Selatan, Jumat 16 Februari 2024. Kilau Mega tetap tak redam meski kali ini MVP dipegang oleh sang kapten tim Lee So-Yang. Megawati berhasil tetap tampil beringas dengan spike keras andalannya hingga menambah pundi-pundi poin dalam kelas semen top skor. Walau masih berada di peringkat 6, pemain asal Jember, Jawa Timur tersebut sukses meraup 620 poin. Dia berhasil memepet ketat legenda Voliputri Korea Selatan, Kim Yeon-Koung Ping Speeders, yang bertahan di peringkat 5 dengan 624 poin. Namun, Asa Mega untuk kembali ke 5 besar juga mendapat ancaman. Dia sendiri juga dikejar oleh punggawa I-Papers, Yasmen yang berada di urutan ke-7 dengan 618. Dengan Mega hanya berselisih 2 angka saja. Bukan rahasia lagi, kabar transfer pemain Proliga 2024. Sejumlah tim perserta Proliga 2024 mulai menunjukkan pergerakan aktif dalam mendatangkan amunisi baru. STIN Bin kembali menjadi satu di antara tim yang bakal meramaikan persaingan di Proliga 2024. Mereka akan mengarungi musim keduanya di Proliga Usai di musim lalu berhasil menembus babak final 4. Pada musim 2023 STIN Bin bermaterikan pemain-pemain kelas atas baik berlabel timnas hingga dunia. Meski diprediksi pemain andalan utama seperti Farhan Halim, Jason Nathaniel hingga Cep Indra Agustin tetap berseragam STIN Bin. Namun bukan tidak mungkin pula STIN Bin mencari oposit terbaik di musim ini. Dan rumor terbaru Rifan Nurmulki dikabarkan merapat ke STIN Bin di musim ini. Rifan sendiri diprediksi bakal mempunyai klub baru untuk tampil di Proliga musim ini Usai Surabaya Samator Absen di Proliga 2024. Rifan sendiri diprediksi bakal mempunyai klub baru untuk tampil di Proliga musim ini Usai Surabaya Samator Absen di Proliga 2024. Namun kabar ini belum terkonfirmasi baik Rifan maupun dari STIN Bin. Dari akun media sosialnya juga belum ada kepastian tentang kedatangan Rifan Nurmulki. Bahkan selain dirumorkan gabung STIN Bin, juga ada Palembang Bang Sungsel yang bisa saja menjadi tempat pendaratan bagi mantan pemain VC Nagano di Liga Jepang tersebut.